Perangkat cetak 3D portable dan sederhana yang baru dirancang untuk penentuan klorin bebas dalam sampel air. Metode analisis diserdasarkan pada pendinginan yang disebabkan oleh klorin bebas pada emisi fluoresensi titik karbon yang disintesis dari asam sidrat dan urea. Fluoresensi ditangkap melalui kamera smartphone yang digabungkan ke perangkat cetak 3D, dan gambar diproses menggunakan sistem RGB dengan perangkat lunak image J 1.51G. Metode yang diusulkan adalah selektif dan tepat, dan kebenaran hasil dievaluasi dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan metode spektrofotometrik 4500 CIG, metode standar, dengan hasil yang baik. Kualitas air sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan manusia. Pada tahun 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa air minum yang aman dan bersih serta sanitasi adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerbitkan perdoman kualitas air minum yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat terkait dengan kualitas air minum. Selama bertahun-tahun, beberapa strategi telah diadopsi untuk meningkatkan kualitas air minum. Di antaranya adalah klorinasi, yang merupakan salah satu proses disinfeksi yang paling banyak digunakan karena sederhana dan murah. Namun, klorin harus digunakan dengan hati-hati karena dapat bereaksi dengan spesies organik yang muncul secara alami untuk menghasilkan produk sampingan disinfeksi yang berbeda. Dengan trihalometana dan asam haloacetat sebagai DPP utama yang dianggap sebagai karsinogenik. Metode standar yang biasa digunakan untuk penentuan residu klorin bebas adalah prosedur ditrimetri yang menggunakan FAS atau virus ammonium sulfat dan DPP. Beberapa studi menggunakan perangkat portable yang berbeda dengan webcam dan smartphone sebagai sistem deteksi. Di antara metode menggunakan smartphone untuk penentuan klorin bebas, ada dua berdasarkan reaksi klorimetri DPD, sedangkan yang lain menggunakan tetramethylbenzidin dan methionine stabilisit gold nanocluster dan sinyalnya diukur dengan menggunakan fluorescensi rasiometrik. Menggunakan smartphone untuk penentuan fluorescensi sebelumnya telah dilaporkan menggunakan fluorofor yang berbeda termasuk titik karbon dengan analisis data lebih lanjut menggunakan sistem RGB. Namun sejauh pengetahuan kami tidak ada metode analitik menggunakan smartphone yang diusulkan untuk penentuan klorin bebas berdasarkan perubahan fluorescensi titik karbon. Perangkat portable dirancang sedemikian rupa sehingga smartphone dapat digabungkan ke ruang gelap yang memungkinkan untuk mengukur emisi fluorescensi di bawah kondisi pencahayaan yang tergendeli. Jumper pada gilirannya dihubungkan ke tempat sel di mana sampel ditempatkan dalam kufat plastik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selain itu, pemegang sel memasukkan dioda pemancar cahaya atau LED dengan panjang gelombang emisi sekitar 400 nanometer yang terletak pada 90 derajat dari detektor, yaitu kamera smartphone. Dimensi dan detail perangkat cetak 3D dapat ditemukan di tempat lain. Selain itu, perlu disebutkan bahwa perangkat ini tidak memerlukan lensa, reflektor, cermin, diffuser plastik, atau komponen optik lainnya. Sample air ledeng, air minum murni, dan air kolam renang digunakan tanpa pengolahan apapun dan dianalisis dalam rangkap tiga. Semua sampel juga dianalisis dengan metode spectrophotometri 4500 CIG. Yang pentingnya pemurnian yang tepat dari titik karbon asam citrat atau karbon urea yang disintetisis dari bawah ke atas. Meskipun pentingnya menetapkan sifat bendaran dengan benar ke inti karbon atau molekul, bahan hibidra itu sendiri menunjukkan sifat yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi baru berdasarkan asam citrat atau titik karbon urea yang disintetisis. Dalam konteks ini, kami memilih jenis titik karbon yang dipelajari dengan baik berdasarkan proses pirolitik bottom-up dari asam citrat dan urea. Dibantu dengan iradiasi gelombang mikro, proses pemurnian yang dilakukan dengan menggunakan kantong dialisis dengan berat molekul rendah, menjamin penghilangan bahan paku yang lebih kecil sedangkan titik karbon dan juga beberapa molekul fluorescent dipertahankan antara lain asam citrat, sinar, dan turunannya. Meskipun titik-titik karbon ini dipelajari, beberapa analisis dilakukan untuk menguatkan kesamaan dengan yang dilakukan sebelumnya. Dalam pengertian ini, digunakan untuk melediki ukuran dan morfologi partikel nano. Seperti dapat dilihat, produk kering disajikan sebagai agglomerat berbentuk pola yang terdispersi dengan baik dengan ukuran antara 4 dan 10 nanometer. Tidak ada bentuk seperti polimer yang diamati, tetapi beberapa agglomerat hadir. Inset pada gambar menunjukkan histogram berdasarkan hitungan hampir 1000 partikel yang memiliki diameter rata-rata 6,6 nanometer. Seperti disebutkan sebelumnya, fluoresensi titik-titik karbon berdasarkan asam citrat dan urea dipadamkan dengan klorin bebas. Pengaruh klorin bebas pada sistem hibrid dapat diamati pada gambar secara umum. Klorin bebas mau mengaruhi seluruh spektrum. Menariknya, pita yang paling terpengaruh adalah pita yang terletak pada eksistasi atau emisi 425 per 521 nanometer yang dapat dikaitkan dengan beberapa fluorofor dan atau agglomerat tipe H. Selain itu, klorin bebas juga menyebabkan bergeseran pita emisi yang terletak sekitar 306 atau 425 nanometer yang dipindahkan ke arah 345 atau 430 nanometer. Perubahan eksistasi atau emisi ini mengungkapkan bahwa kemampuan oksidasi klorin bebas tidak hanya memungkinkan fluoresensi dipadamkan dengan menurunkan intensitasnya, tetapi juga akan mengubah status emisi titik-titik karbon. Metode analitik baru yang andal dan mortabel dikembangkan untuk penentuan klorin bebas dalam sampel air. Prosedur ini didasarkan pada peninginan yang dihasilkan oleh spesies klorin bebas pada fluoresensi asli dari titik karbon yang disintesis dari asam sitra dan urea. Metode yang diusulkan termasuk perangkat cetak 3D yang memungkinkan pengukuran in situ menggunakan kamera smartphone sebagai sistem deteksi. Angka-angka manfaat menunjukkan bahwa metode baru menunjukkan rentang linier yang memuaskan, potas deteksi yang rendah, dan selektivitas yang tinggi. Hasil yang diperoleh untuk analisi sampel air yang berbeda akurat yaitu menunjukkan presisi yang baik dan mereka berbandingan dengan yang diperoleh dengan metode TOTE. Metric 1500 CIG menunjukkan tidak adanya bias. Keunggulan lainnya adalah gadget ini mudah ditangani oleh pengguna yang tidak terampil. Oleh karena itu, prosedur baru dan perangkat genggam terkait dapat disarankan sebagai alternatif yang cepat murah dan dapat dipercaya untuk penentuan klorin bebas di tempat. Terima kasih telah menonton!